Kita ke informasi lainnya, Baris Kripolri belum mau beberkan progres pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dikabarkan sudah 3 hari diperiksa. Ya, pemanggilan Rudiana berkaitan dengan penyelidikan tim khusus atau tim sus Kapolri, atau Kapolri untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengenai masalah pemeriksaan yang terkait kasus Eki, ya kita sama-sama menunggu. Ini kan masih terus dilakukan pedalamannya, jadi kita tidak perlu tergesa-gesa, walaupun memang ternyata ada penyampaian-penyampaian sudah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, tapi kita tetap menunggu, ya menunggu, bersabar, yakinlah Polri yang sudah ditugaskan itu akan tetap terdapat, terutama penyidik-penyidik dari Baris Kripolri. Kita tunggu dulu ya, terkembarannya.